Terima kasih. Begitu saya melintas, tadi saya mendengar alunan musik yang mempesona nih. Begitu nyampe sini, ada yang lebih mempesona lagi. Ini apaan ini? Ini khas dari Minang. Karupo kuah. Oh, kurang sedap pakai kuahnya di bawah. Bumbunya emang khas banget ya Minang. Kayak kuah sate ya, sate padang ya. Waduh. Ini memang khusus masakan padang di sini. Ini ngomong-ngomong ada seragam-seragam ini seragam apa nih? Oh, selamat datang. Lapo Bukit Tinggi. Ini yang bikin, kan nasi goreng bisa dibilang biasa ya. Tapi yang khas Minang kamu yang bikin bedanya apa? Ini dari bahan bakunya, Kang Befi. Berasnya itu kita langsung kirim dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sampai beras? Ya, bahan baku samanya di lapau ini semua langsung dikirim dari Bukit Tinggi. Jadi penasaran, Neng? Saya coba ya. Saya ke dalam dulu ya. Nah, Neng. Iya, Kang. Seperti biasa, sudah terjadi di depan kita. Bisa dibilang ini satu hasil karya. Kok ada pakai air kobokan? Eh, kobokan. Kurang hajar. Bukan kobokan. Itu apa, Kang? Ini buat dicemuka. Itu yang saya mau tanyakan juga. Hati-hati, Kang. Ini apa Uda Ryan? Ini namanya kopi kawa daun. Oh, ini kopi? Iya, ini kopi. Istimewanya apa, Kang? Dulu kan waktu zaman kita dijajah sama Belanda sama Jepang. Kan ada tanam paksa tuh. Semua hasil dari pertanian kita diambil sama penjajah. Termasuk salah satunya biji kopi. Orang-orang yang di kampung dulu tetap ingin menikmati cita rasa kopi nih, Kang. Cuman karena biji kopinya udah diambil sama penjajah, jadi mereka ngakalin. Yang diseduh adalah daun kopinya, Kang. Saya boleh coba dulu, Kang? Kang, awas panas. Ini baru mencoba. Diaduk dulu, Kang. Ini boleh aduk. Tuh, Kang, bulatnya. Baru monyong. Eh? Ini baru monyong. Sensasinya lebih, kalau saya pribadi ya, lidahnya ya, lebih kayak teh. Iya, cuman ada kopi-kopinya. Lebih kuat dari teh. Iya, dia lebih-lebih kuat. Tapi emang sensasinya lebih mirip teh. Kopi, kawak, daun. Lama, bana. Yuk udah coba dengar. Sekarang kita coba nasi goreng. Rasanya ajib. Lama, bana. Lama, bana. Ini apa, Uda? Ini namanya pisang panggang pakai kuah santan. Pisang panggang pakai kuah santan? Iya. Wow. Ini apa nih, Uda, nih, bawahnya? Ini roti. Kita coba, Uda, ya. Kita coba, silahkan. Kan ini ada. Ini kan ada tiga. Iya, pilih aja yang mana. Iya, dong. Sama ininya. Ters, ters, ters. Ters. Kita coba, ya. Ini udah lembut, udah manis. Aduh, ini gureng kayak eneng banget ya, bener. Kamu tuh sejenis umbi-umbian atau apa sih? Lembut, manis, tapi apa sih bentuknya? Ini emang-emang begitu nyampe mulut, emang langsung lembut banget ya, mas ya. Kemudian sejati, ini bisa dibilang sensasi yang baru ya, untuk para, mungkin ada yang belum mencoba masakan dari Minang asli ya. Ini bisa dibilang, saya pribadi juga baru mencoba yang kayak misalnya, apa namanya? Ini karupu kuah, terus nasi goreng padang, baru sekarang loh, saya. Kalau ini, ini sebenar-benar baru pertama kali, dan rasanya, kita mencoba, kita mencoba, kita mencoba. Ini. Kemudian duduk, 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 baik banget ya, Kak. Sentasinya, nyampe mulut, itu. Perpaduan yang pas ya? Mempesona. It's recommended. Tapi sini ya, Kak. Aini. Biasanya kita kan ada foto-foto nih, nanti ditempat di Instagram kita. Boleh ya? Boleh dong. Sudah, Neng, tolong foto ini. Nanti teriap, karupu kuah. Teriap. Satu, dua, tiga. Karupu kuah. Pengunyat sejati, sudah seharian tadi dari mulai apa aja, Neng, kita, Neng, tadi? Bakso. Bakso. Bubur. Bubur. Tepahit. Itu yang tidak terlupakan. Dan terakhir di, lapau bukit tinggi. Dan sekarang kita di tengah-tengah dari teman-teman dari AAM. Anak-anak Mina. Buat para pengunyat sejati, jangan lupa ya, ikutin terus. Oke Food dari Senin, inget-inget ya. Oke Food dari Senin sampai Jumat jam setengah tiga sore di NET TV. Jangan lupa Kang, follow Twitter dan Instagram. Twitter, Twitter. Tahu Twitter? Twitter dan Instagram. Oke Food underscore NET. Sekarang kita ucapkan salam kunyah ya. Satu, dua, tiga. Oke Food. Ting, ting, ting. Hidup kunyah. Jalan. Jalan. Terima kasih telah menonton!